Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita, yaitu tentang pembuatan presentasi yang menarik menggunakan PowerPoint, yaitu dengan tema template 175. Ada pun template 175 adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah tampilan template 175 yang jika kita slide show, akan tampil seperti ini. Ini merupakan halaman awal di template 175, di mana di bagian atas kita bisa melihat ini judul yang bisa teman-teman ganti nanti dengan judul skripsi, tugas, tesis, ataupun yang lain-lain. Nanti tinggal di edit saja. Nah, pada bagian tengah, ini teman-teman bisa memasukkan logo dari kampus masing-masing atau sekolah juga jika teman-teman gunakan ini untuk presentasi di sekolah. Nah, untuk bagian-bagian yang ini, bab ini, karena kita tujukan untuk presentasi, skripsi, tesis, dan tugas, ya nanti tinggal teman-teman adopsi saja, mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di bab 1, ini ada pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3 ada metodologi, hasil pembahasan, simpulan, dan juga lampiran-lampiran yang teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di sebelah kanan, ini ada foto profile yang bisa teman-teman ganti dengan foto teman-teman sendiri. Di sini bisa teman-teman ganti dengan nama sendiri, kemudian bisa juga, ini mahasiswa ini bisa diganti dengan NVM. Nah, kemudian juga di sebelah kanan, teman-teman bisa gunakan logo atau apa namanya, ganti dengan logo-logo yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, nanti di bagian-bagian terakhir, nanti kita akan coba membahas sedikit bagaimana cara mengedit template ini, jika teman-teman ingin menggunakan template ini untuk kebutuhan teman-teman. Namun sebelum kita mulai lebih lanjut, kita akan lihat intro dulu. Intro Terima kasih telah menonton! Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, channel ini merupakan channel yang membahas tentang template-template yang menarik untuk presentasi, kemudian media-media pebelajaran yang digunakan di sekolah ataupun kampus. Nah, bagi teman-teman yang menyukai channel ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update-update setiap tutorial yang kita berikan. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman. Nah, ini tadi kan halaman awal ya, halaman awal. Kemudian kita akan coba masuk ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya tentunya adalah memberikan penjelasan tentang masing-masing bab ini. Oke, kita lanjut ke bab 1 ya. Di sini kalau kita next, ini kita masuk ke bab 1. Nah, di bagian atas ini ada judulnya, kemudian di bawah ini ada navigasinya. Jadi, navigasi ini bertujuan untuk memudahkan teman-teman untuk lanjut dan juga kembali ke slide yang sebelumnya. Nah, kemudian di bab 1 tentunya kalau kita membahas tentang skripsi, tesis ini tidak jauh dengan poin-poin ini ya, tapi ini juga nanti bisa disesuaikan dengan kondisi kampus masing-masing. Atau sekolah masing-masing. Di sini ada latar belakang. Jika kita klik, nanti ada animasi seperti ini. Kita bisa bercerita tentang latar belakang penelitian seperti apa ya. Kemudian setelah itu, kita klik lagi. Nanti akan animasinya akan berganti ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah merupakan pertanyaan-pernyataan penelitian yang diajukan dalam penelitian Anda ataupun tesis Anda yang nanti rumusan ini akan dijawab pada hasil simpulannya nanti. Nah, kemudian kita bahas tentang tujuan penelitian, kemudian batasan penelitian, kemudian manfaat penelitian, kemudian juga definisi operasional. Nah, definisi operasional biasanya beberapa kampus menerapkan bahwa dia ada di bab 1, ada juga di bab 3. Jadi, nanti kembali lagi ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau teman-teman nanti mau mendelete salah satu poin-poin di sini juga boleh. Oke, nah ini belum kita navigasikan ya. Jadi, teman-teman ini masih belum bisa kita klik. Kita masih menggunakan klik biasa. Bisa klik ataupun menggunakan tanda panah menggunakan keyboard. Tapi kita nanti akan belajar bagaimana menafigasikannya. Next, ke bab selanjutnya. Nah, bab selanjutnya adalah atau bab 2 ya. Ini bab 2, ini berisi tentang landasan teori. Nah, di sini ada animasi yang bisa teman-teman gunakan. Jadi, bisa ini teori A, berisi apa, teori B, juga berisi apa. Nah, jika penjelasan dalam bab 2 ini teman-teman rasa kurang, nanti tinggal di duplikat saja. Jadi, ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian next, ke bab 3 berarti metodologi. Oke, di sini bab 3. Nah, bab 3 biasanya berkaitan dengan jenis penelitian, subjek atau sampel penelitian, lokasi penelitian, kemudian prosedur penelitian, kemudian instrumen penelitian, teknik analisis data. Ini teman-teman tinggal disesuaikan. Nah, kemudian ini ada animasi seperti yang disampaikan tadi di bagian bab 1. Kemudian ini lokasi penelitian seperti ini. Kita klik lagi seperti ini. Kemudian kita klik, nanti muncul juga seperti ini. Kemudian kita klik, nanti juga muncul seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke bab 4. Bab 4 ini berisi tentang hasil dan pembahasan. Next. Nah, ketika kita masuk di bab 4, kita berarti navigasinya ini adalah back, berarti ke slide bersebelumnya yaitu bab 3, atau next ke bab selanjutnya yaitu simpulan dan saran. Nah, ini hasil data penelitian teman-teman masukkan di sini. Kemudian hasil-hasil setelah disampaikan, dipaparkan, baru disampaikan pembahasannya tentang data-data yang teman-teman masukkan di sini. Kemudian, kita next ya. Nah, ini ke bab selanjutnya adalah simpulan dan saran. Oke, nah, tentunya simpulan menjawab dari rumusan atau pertanyaan penelitian yang telah disampaikan di awal tadi ya, di bab 1. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan hasil atau simpulan penelitian teman-teman. Kemudian, saran-saran apa yang bisa teman-saran pada penelitian yang telah dilakukan. Oke, seperti ini. Nah, kemudian baru di terakhir itu adalah lampiran ya. Lampiran nanti teman-teman menunjukkan atau data-data apa yang mendukung dari penelitian teman-teman. Di sini teman-teman bisa masukkan berupa link-link PDF atau link dokumen yang lain. Nah, kalau kita mau kembali ke halaman awal ya, halaman awal, kita bisa nanti menu home ya. Kalau di sini kan back ke simpulan tadi, kalau di sini klik home ini untuk kembali ke awal. Nah, caranya teman-teman selain mengklik tombol nanti, teman-teman bisa melakukan klik pada mouse, klik kanan dan klik kiri bersamaan selama beberapa detik. Nah, nanti ini sudah kembali ke slide awal. Itu triknya ya. Jadi, teman-teman kalau nggak mau langsung lompat ke slide awal, teman-teman bisa melakukan trik ini. Yaitu di awal, di terakhir tadi, yaitu klik kiri dan mouse kanan ya, klik kiri dan klik kanan bersamaan selama beberapa detik. Nanti dia otomatis akan kembali ke halaman awal ini. Baik, sekarang kita akan belajar tentang teknik pengeditan dari template ini. Kita skip, tekan skip pada keyboard. Nah, ini kita coba akan membahas satu persatu. Jadi, teman-teman ini warnanya kan sudah kita siapkan di sini ya. Ini warnanya kalau teman-teman ada di slide terakhir, ini adalah warna-warna yang digunakan. Teman-teman bisa gunakan warna yang sudah disediakan ini. Nah, namun bagi teman-teman yang ingin mengubah warnanya, oh saya tidak suka warna orange, saya tidak warna ungu dan lain sebagainya, teman-teman bisa pilih di sini ya. Klik pada warna ini, kemudian teman-teman bisa pilih format. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih shape fill-nya. Nah, ini teman-teman bisa rubah di sini. Atau teman-teman klik kanan ya pada sini, kemudian format shape. Nah, teman-teman nanti akan menemukan format shape-nya ini ada kombinasi pada gradient stop-nya. Ada dua nih, ada yang kuning dan orange ya seperti ini. Nah, ini teman-teman tinggal rubah saja. Oh, saya mau yang klik di sini. Saya mau rubah yang ini, berarti klik di sini. Kemudian pilih warna misalnya hijau. Oke, berarti di ujung sini warnanya agak hijau, yang sebenarnya ini merah ya. Jadi kalau teman-teman mau rubah di sini, harusnya mau warna yang hijau tua. Oke, berarti di sini sudah berubah warnanya. Ini cara untuk mengedit warnanya. Oke, nah kemudian untuk mengubah warna yang ini bagaimana? Nah, teman-teman kembali ke klik kanan. Klik kanan pada area sini, kemudian format shape. Nah, kemudian teman-teman pilih yang di sini. Di efek ini. Nah, untuk membuat efek seperti ini, teman-teman di area sini ya. Ada 3D format, kemudian ada 3D rotation ya. Di sini, teman-teman bisa mainkan di sini ada top bevelnya. Jadi kalau teman-teman pilih ini, nanti dia sudah berubah seperti ini. Nah, ini bermainnya di 3D, apa namanya? Di sini ya, di efek sini. Kemudian di 3D format. Jadi teman-teman silahkan cek lagi nanti di bagian 3D formatnya. Di efek 3D formatnya. Nanti bottom levelnya, kemudian ada depthnya. Ini kita pakai depth berapa. Kemudian ini, nanti teman-teman tinggal pilih di sini. Oke, nah kemudian itu textnya. Tinggal ganti aja judulnya ya. Tinggal ganti judulnya. Kemudian ini, ini bisa teman-teman pindah-pindah ya. Kamu sukanya di sini nih. Oke, tinggal teman-teman ganti ya. Oke, mau pindah ke sini kah? Mau ke sana kah? Nah, ini teman-teman bisa ganti. Atau mau pilih perbanyak. Jadi tinggal klik Ctrl-D aja. Ctrl-D pada keyboard. Nah, nanti dia akan mendapatkan duplikatnya seperti ini. Nah, ini contoh untuk mengeditnya. Kemudian, untuk foto, teman-teman tinggal klik pada di sini. Klik, kemudian klik lagi pada area fotonya. Klik kanan, lalu change picture. Kemudian, from a file. Jika fotonya sudah teman-teman siapkan di komputer teman-teman ya. Misalnya di sini saya mau rubah yang mana misalnya. Saya rubah yang ini misalnya. Kemudian pilih insert. Nanti fotonya sudah berubah. Saya mau klik, mau rubah lagi. Klik, kemudian klik lagi di tengahnya. Klik kanan. Change picture. From file. Saya pilih foto yang awal ini. Kemudian, insert. Nah, nanti fotonya sudah berubah. Nah, kalau textnya gimana ya. Tinggal ganti aja ini. Nah, kemudian ini misalnya mau ganti npm atau apa. Mau ditambahkan text silahkan. Nah, untuk logo. Sorry. Logo ya. Ini teman-teman. Ini bisa teman-teman. Ini sudah satu grup. Mau letakkan di sini boleh. Mau di sini juga boleh. Nah, untuk menggantinya teman-teman ungroup dulu. Klik kanan. Kemudian, group, ungroup. Nah, baru teman-teman bisa delete. Mau ganti dengan logo kampus teman-teman ya. Mau ini mau dirubah dengan logo apa. Silahkan pilih insert feature. Kemudian, pilih gambarnya. Logonya. Masukkan di sini. Nah, kalau sudah teman-teman sudah masukkan di sini. Ini di blok seperti ini. Di blok seperti ini. Kemudian, ctrl G untuk group. Atau tadi, klik kanan. Setelah di blok tadi. Klik kanan. Group. Group. Nah, ini sama saja. Jadi, cara cepatnya tadi ctrl G. Group. Nah, seperti itu. Nah, itu teknisnya ya teman-teman. Nanti tinggal kalau mau membuat slide-nya. Slide ini. Misalnya ini cuma satu ya. Teman-teman tinggal. Ini sudah satu grup ya. Ini sudah caranya ini nanti di blok seperti ini ya. Untuk mendapatkan semuanya. Nah, ini bisa teman-teman pindah-pindah ini sebenarnya ya. Nah, tapi kalau dipindah. Karena ini animasinya itu berjalannya satu-satu. Jadi, tidak bisa di group. Jadi, kalau teman-teman nanti ini group, di group. Nanti animasinya yang tadi kita. Kalau kita slide show ini kan munculnya satu-satu. Nanti tidak berjalan seperti ini nantinya. Oke. Nah, tapi kalau mau teman-teman pindah ini tinggal. Kemudian control C ya. Misalnya saya mau membuat. Ini saya buat slide baru ya. Nah, ini saya hapus semua. Control V. Nah, ini sudah. Sudah semuanya. Dan ini animasinya berjalan ya. Berjalan sesuai dengan yang tadi. Kita coba slide show. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tinggal dari cover ini teman-teman nanti bisa membuat slide-slide yang bisa teman-teman custom sendiri. Caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini. Nah, kemudian. Ini saya delete lagi ya. Untuk membuat ini gimana? Ya, ini sebenarnya sama aja ya. Ini membuat yang navigasi ini. Itu modifikasi dari ini aja ya. Ini tinggal diganti tulisan next. Kemudian beberapa ya. Cuma bentuknya diperkecil aja. Nah, setelah itu. Misalnya teman-teman sudah buat seperti ini. Kita membuat navigasinya. Buat navigasinya gimana? Oh, saya mau membuat navigasi di sini ya. Di tulisan home. Di tulisan home. Oke. Atau mau. Ini kan terblok ya. Sudah saya block. Saya block seperti ini. Mau. Kita pilih insert. Kemudian ini kan nggak aktif ya. Berarti kalau untuk mengaktifkan kita pilih salah satu objeknya. Oh, saya mau text-nya ini. Nah, text-nya dipilih dulu. Diklik ya. Fokus di sini. Kemudian ini ada action-nya. Kita pilih hyperlink. Itu di misalnya slide berapa. Oh, ke home itu berarti kan slide awal. Ya, kita pilih aja slide 1. Kemudian pilih OK. Nah, klik OK ya. Klik OK. Nah, sekarang kita coba tes ya. Slide show. Oke. Nah, kalau yang ini kita karena ini belum kita buat navigasinya. Kalau mouse-nya kita taruh di sini. Kita nggak nampak ya. Jadi, kalau kita taruh di sini. Nah, ini sudah. Kursornya sudah berubah menjadi pantangan seperti ini. Ya, kalau kita klik. Dia akan kembali ke sini. Nah. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat sedikit transisi ya. Transisi di slide awal ini. Biar lebih menarik. Nah, transisinya biasanya di opening atau pembukaan. Kita masukkan transisi yang namanya. Ini curtain ini ya. Kayak hoarding. Seperti itu. Kita klik di sini. Jadi, nanti tampilannya seperti ini. Oke. Nah, ini tergantung teman-teman mau bentuknya seperti apa ya. Ini alternatif saja. Nah, sekarang kita coba ke slide 2 lagi. Kita slide show. Kalau di slide awal tadi. Atau di pendahuluan tadi. Kita sudah buat transisi seperti itu. Kalau kita klik ini. Nanti tampilannya seperti ini. Oke ya, teman-teman. Nah, sekarang ini tinggal muncul seperti ini. Nah. Sekarang kita membuat. Misalnya di slide. Kalau kita pindah ini kan di slide. Ini kan belum ada transisinya nih. Belum ada transisinya. Belum transisi apa-apa. Di slide 2-nya. Kita mau buat transisi di slide 2 itu. Seperti origami gitu. Jadi, bentuknya seperti ini nanti. Nah, ini juga boleh. Atau membuatnya ini kita buat bentuk cover ini saja. Jadi, bentuknya seperti ini. Nah, sepertinya juga boleh. Oke, kita coba ya. Kita slide show di slide awal. Oke. Nanti masing-masing babnya akan muncul. Bab 1. Kemudian bab 2 muncul. Kemudian bab 3. Seperti ini. Bab 4. Bab 5. Kemudian lampiran. Nah, ini kalau sudah. Kita coba klik. Nanti kita mau melihat transisi di slide 2 yang kita sudah buat tadi. Kita klik. Nah, munculnya seperti itu ya. Nah, itu tinggal teman-teman nanti rubah sesuai dengan transisi yang teman-teman inginkan. Nah, kemudian kita di slide 2 tadi. Ini kan belum kita bikin navigasi ya. Kita berikan contoh aja navigasinya di sini. Kemudian kita insert ya tadi. Pilih action. Kemudian hyperlink tuh. Kita karena ini mau ke slide ini. Yang artinya slide 3. Kita pilih slide. Kemudian pilih slide 3. Kemudian pilih OK. Nah, kemudian OK lagi. Nah, kita coba slide show. Oke. Nah, sekarang dua-dua navigasi ini yang kiri dan kanan sudah aktif ya. Ini aktif. Yang tadinya tidak aktif, sekarang sudah aktif. Kalau kita klik ini, dia akan menuju ke bab 2. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi, mudah sekali untuk menggunakan template ini. Dan jika teman-teman mau menggunakan template ini dan diadopsi silahkan. Tapi jangan lupa untuk subscribe, untuk berikan kredit subscribe pada channel ini. Agar channel ini lebih berkembang. Dan teman-teman nanti bisa mendapatkan template-template lain yang menarik lainnya. Oke. Nah, tadi ini kan kita buat slide 1 ini. Sebenarnya teman-teman bisa mengadopsi yang lain. Kita enter ya di sini. Kita copy ini. Kita copy ini aja ya. Yang tengahnya yang kuning ini. Kita copy. Kemudian copy. Kita hapus dulu ya. Ini control O. Kemudian control V. Nah, ini bisa letakkan di sini tadi. Kita bisa buat seperti ini. Kemudian kita pindahkan yang ini ya. Bab 1-nya tadi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, tinggal di sini. Nah. Agar kuningnya nanti muncul di antara ini. Teman-teman bisa buat klik di sini. Baru kita pilih format. Kemudian send backward ya. Biar dia di belakang yang kuningnya. Nah, oke. Ini sudah jadi. Oke, tinggal isinya teman-teman letakkan di bagian tengah. Nah, untuk background-nya silahkan teman-teman gunakan yang sesuai. Kalau di sini saya berikan yang polos-polos aja. Atau kasih saya warna yang lain. Misalnya saya pilih format background. Kemudian saya pilih yang warna yang agak buram. Seperti ini. Nah, silahkan teman-teman buat sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Baik. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan pada tutorial kali ini. Bagi teman-teman yang inginkan template ini silahkan nanti download. Link downloadnya nanti saya berikan di deskripsi video tentunya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Baik, itu saja. Jumpa lagi dalam tutorial menarik lainnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax